Apa amalan seorang anak yang ingin orang tua takat beribadah menjaga sholat lima waktu? Kirimkan video-video saya, video Buya Yahya, video Ustaz Das'at, video Ustaz Yahya Waloni ke nomor dia. Kalau takut tersinggung pakai nomor orang lain. Karena kalau antem bercakap sakit hatinya. Sembayang lah ya, maksud neraka nanti. Walaupun antem sarjana, walaupun antem kuliah, walaupun antem dosen. Tapi di mata orang tua itu, antem tetaplah anak kecil yang sedang lucu-lucu. Walaupun antem sudah berbini, sudah punya anak, balik ke kampung. Di mata dia, antem adalah anak umur dua tahun yang sedang lucu. Maka waktu antem bercakap kasar, walaupun antem itu jadi itu. Jadi paling pandai lah antem cakap sendiri. Pakai lisan orang, lidah orang. Panggil nenek mama. Siapa orang dihormatinya? Ada ulama. Ada nenek mama, jadi pandai. Suruh orang itu cakap begitu. Nenek mama kok tak sebayang juga, Ustadz. Cari yang sebayang. Ada sedikit yang akan saya tanyakan setelah saya mendengar. Sedikit seram. Jadi terkait dengan dosa atau kesalahan kita. Tadi sudah dijelaskan kalau kita berdosa kepada Allah, kita bisa melaksanakan selotong. Kemudian yang mengkritik saya, apabila kita bersama dengan sesama atau sama manusia. Karena kita sebagai masyarakat sosial ini tidak bisa lepas dari interaksi. Apalagi, mohon maaf di saya tentara, kadang untuk menjadikan mereka disiplin itu ada kata-kata tegas atau kata-kata kasar yang mungkin kami tidak sadar kalau itu menyakiti hati atau perasaan mereka. Dan ini menurut saya akan mengganjel saya. Suatu saat saya sudah kekurna, saya tidak berkesempatan untuk meminta maaf dengan mereka. Padahal mereka sudah tersakiti dengan kata-kata saya. Mungkin semakin tinggi jabatan, mungkin akan semakin banyak orang yang tersakiti dengan kata-kata kita yang mungkin baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan itu saya yakin banyak yang seperti itu. Dan bagaimana solusinya untuk seperti itu? Kemudian ada juga satu pertanyaan kami lagi terkait hutang-hutang. Apabila kita menemui kasus, kita memiliki hutang. Kemudian orang yang memberikan hutang kepada kita sudah meninggal atau bafat. Solusinya bagaimana untuk menyelesaikan urusan kita di dunia ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ceramah tentang khomar, peminum khomar tersinggung. Ceramah tentang zina, pezina sakit hati. Ceramah tentang jodoh yang jomblo marah. Jadi kalau cerita sakit hati karena omongan, masih ada yang mengalahkan Pak TNI, yaitu Ustadz Homan. Se-Indonesia ini tersinggung dengan ceramah. Jadi yang pertama, innamalama lubin niat. Niat kita bukan ingin menyinggung orang. Niat kita adalah ingin merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Yang kedua, ada satu kesepahaman antara komandan dengan anak buah sudah sama-sama paham bahwa bahasa ini dipakai bahasa intern, bahasa antar komunitas, bahwa ini adalah tujuannya untuk disiplin. Tujuannya mendidik. Bukan ingin menjatuhkan harkat martabat maruak di depan orang banyak. Bukan ingin mencederai hati orang. Maka kalau sudah dipahami demikian, dia bagian dari bahasa khusus. Dia dipahami sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mongkar intern. Ada kode etik. Ada kode etik antar wartawan. Ada kode etik jurnalistik. Ada kode etik orang-orang medis. Maka diantara polisi dengan anak buah, tentara, komandan, dan pasukan. Maka sesungguhnya ada yang dipahami antar mereka. Dan mereka sudah saling kesepahaman. Jadi tidak menjadi sebuah ganjalan dalam hati. Dan mereka sadar. Ketika menjadi pasukan, dia sadar bahwa tujuan pemimpin saya ini adalah mendisiplinkan saya supaya tepat waktu. Karena resikonya kalau tidak disiplin adalah nyawa melayang. Perang tidak sama dengan tukang. Kalau tukang resikonya retak, roboh, tumbang, bangun ulang. Tapi kalau berada di tengah medan perang, orang yang tidak disiplin resikonya adalah mati dan negara ini bisa tergadai karena kita akan berhadapan dengan musuh. Untuk membuat disiplin mesti ada kata-kata yang tegas, mesti ada saatnya keras, mesti ada saatnya lembut. Ini mesti dipahami dengan baik. Adapun ucapan ribah membicarakan aib orang lain. Namimah mengadu domba di antara orang. Sempat terucapkan, sempat terkatakan, sempat kata kasar menyinggung perasaan. Tak ada hubungan kait dengan kedisiplinan. Maka kita berlapang dada untuk meminta maaf seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu dia naik ke atas mimbar. Man kun tu jalat tulahu zohran siapa yang pundaknya pernah aku sakiti haza zohri ini pundakku fali estaqib minhu silahkan balas. Man kun tu syatam tulahu irdan siapa yang harga dirinya pernah aku cacimaki sumpah serapah kata-kata kasar haza irdi ini harga diri Muhammad silahkan balas. Ini terkait dengan fisik dan non-fisik. Ada pun terkait dengan hutang piutang. maka dalam Al-Quran ayat paling panjang Al-Baqarah 282 satu halaman full tentang hutang piutang. Dalam Islam hutang piutang mesti dicatat limit batas waktu. Ya ayuhalladina amanu hai orang beriman izah tadayantum kalau kau menjalin transaksi hutang piutang ilah ajalim musamma sampai limit batas waktu tertentu faktubuh tulis. Padahal ketika itu di Makkah kertas tidak ada. Yang bisa menulis sahabat Nabi cuma 40 orang menulis sesuatu perbuatan yang sangat eksklusif. Tapi waktu itu ayatnya umum siapa saja yang transaksi hutang piutang tulis. Waliyaktub bainakum katibun bil'adli Hendaklah diangkat seorang penulis. Ada penulis administrasi hutang piutang. Walai abakatibun ayaktubakama alamahullah orang yang pandai menulis jangan tidak mau menuliskan ah ini sudah saudara sudah dianggap kawan sudah orang dekat untuk apa ditulis tuliskan karena kalau terjadi konflik akan kembali kepada tulisan. Angkatlah dua orang saksi dua orang laki-laki sebagai saksi kalau tidak ada dua orang laki-laki satu orang laki-laki dua orang perempuan kalau yang satu lupa yang satu silap yang satu salah akan diingatkan oleh yang lain sampai sedetil itu ayat tentang hutang piutang kenapa? karena kalau hutang piutang tidak dilaksanakan silaturahim putus orang menjadi makan haram ibadahnya rusak hatinya rusak pikirannya rusak hanya karena hutang piutang nah kalau kita mau bayar orang yang sudah meninggal dunia maka carilah ahli warisnya ahli warisnya tak ada orangnya sudah tak ada maka kita hitung berapa angka nominalnya dikonversi menurut harga emas hutangnya 100 ribu tahun 80 tidak bisa dibayar 100 ribu tahun 2021 karena harga 100 ribu tahun 80 beda dengan 100 ribu 41 tahun kemudian jadi kalau harga emas tahun 80 100 ribu itu 3 gram maka tahun 2021 hitung menurut harga emas 3 gram 3 gram harga emas sekarang berarti 3 juta rupiah setelah dapat angka nominalnya 3 juta serahkan untuk kepentingan orang banyak masolih amah kepentingan orang banyak karena umat ini dasarnya satu umat ini satu maka serahkan untuk kepentingan yang dinikmati orang banyak panti jompo masjid panti yatim bingung Pak Ustaz banyak betul serahkan ke santabung wakaf umat yang akan dibangunkan untuk kelas asrama dinikmati oleh umat para da'i para ustaz akan belajar mereka akan dikirim ke da'i terasuku terasing maka insya Allah akan menjadi amal jariah hutangnya lunas dan dinikmati orang banyak demikian wallahualam apa amalan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke podo pesantren yang pertama tega itu amalannya tega berpisah sama anak tega tidur kasurnya tipis tega anak makan ikan nasi kalau tak tega letakkanlah anak kecil lah ketiak jadi hantu kan ponakan saya anak adik saya tak boleh di rumah asal taman SD pondok asal libur duduk empat mata tahan kalau di pondok tahan apa yang tak menyenangkan disitu alhamdulillah suami menyenangkan ada kawan membuli kau tak ada saya bawa dekat pokok pisang kalau ada membuli kau ah gini kan biji matanya oh dan kau diam kalau besar badannya ah saya sipak kan batang pisang ah gini kan telurnya oh kalau tak sanggup kau kalau kau dikeroyoknya ramai bawa aku datang ayah dia kita pijak bangkitkan semangat dia jangan anak-anak di pondok maafkan semua mati lah dia menasehati jangan depan ayahnya depan emaknya depan orang banyak kau nanti disana bagus-bagus belajar tapi itu kalau saya duduk berdua bawa dia jalan kalau rajin-rajin kau belajar aku dulu empat tahun aku di Mesir tak balik-balik kirim nenek kalau baru 6 bulan gitu orang sekarang cakap depan orang banyak tak bisa ngomong orang banyak mesti berdua baik laki-laki orang ponakan perempuan kau bagus-bagus kau di pondok jilbab panjang kau disitu napal Quran kau disitu belajar kau disitu kau di rumah aku tak sanggup mengawalkan nanti kau selesai kau kuliah kau kuat kau nanti jadi orang begitu pula lah kau buat ke anak anak kau nanti itu nanti akan menjadi orang tua akan punya anak tega setelah itu doakan dia tiap malam minta kepada Allah sujud terakhir itu mengajulah kepada Allah bapak bapak ibu ibu yang anak jadi pondok mengajul ke Allah jangan mengajul ke Facebook ini posting fotonya rindunya di komen sama kawan anak saya di rumah saja saya ingin bertanya tentang pemikiran Imam Al-Ghazali tentang tazkiyatun nafs demi jiwa dan penciptaannya diberikan jalan 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 tak baik watakwaha jalan jalan baik beruntunglah orang yang mensucikannya zaka yuzaki masdarnya tazkiyat zaka yuzaki tazkiyat itulah asal dari tazkiyatun karena ulama yang fokus tentang tazkiyatun nafs ini ulama tasawuf maka disebut dengan kajian tasawuf jangan ngaji-ngaji tasawuf jadi ngaji apa kita pak tazkiyatun nafs itu juga isinya itu bodoh imam al-ghazali mendefinisikan al-nafs al-akr al-qalb al-ruh sebagai latifah rabbaniya apa maknanya pak ustad latifah dari kata lembut sesuatu yang lembut yang halus yang tak bisa ditengok ini bukan latifah ini nampak sesuatu yang lembut rabbaniya dari Allah subhanahu wa ta'ala pancaran yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia makhluk disebut dia nafs kenapa disebut nafs karena dia lah hakikat diri nafs artinya diri i want to explain about myself to you bahasa arabnya diri saya diri hakikat diri maka disebut dengan nafs kenapa dia disebut dengan akal akal karena dia lah alat yang dipakai untuk membedakan mana baik mana buruk kenapa dia disebut dengan kalb karena sifatnya berbolak balik kalb pagi benci petang sayang pagi marah petang suka kenapa dia disebut dengan ruh karena waktu masuknya ke badan dan keluarnya berembus masuknya ditiupkan keluarnya bertiup orang mati waktu tarikan nafas berembus nafas kita di dua sekali tarik sekali ada masanya nanti waktu tembus tak menarik lagi dia habis sembus itu antem sekarang belum bisa menangkap yang saya cakapkan itu karena umur masih 20 30 nanti setelah 40 hampir 50 cobalah kalian main bola ada kalahnya nafas itu sudah berembus tak bisa ditarik itulah yang mati pas sudah main bola waktu naik naik kami ke Jabal pas kumor naik saya tanya sebaya sebaya gimana rasanya macam sejengkal sejengkal kalau tidak sampai kesikiran pendek nafas teras banyak orang meninggal sedang treadmill sedang maraton sedang main bola jangan gara-gara ini tentang olahraga jadi kita jogging pagi ini tak usah mati disebut dia latifah karena dia sesuatu yang halus disebut dia robbaniyah karena dia pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam teori filsafat disebut dengan emanasi emanasi artanya panca pancaran dari Tuhan masuk ke dalam badan tapi jangan mengaku Tuhan saya ini adalah pancaran dari Tuhan Tuhan itu memancar lalu masuk ke badan saya maka saya pun Tuhan nah itulah itulah akal pokok pangkal orang yang tak bisa membedakan mana khalik mana makhluk akhirnya tak sembahyap gara-gara mengkaji siadu itu kenapa tak sembahyap karena dia adalah pancaran Tuhan kalau pancaran Tuhan berarti Tuhan Tuhan tak mungkin menyembah Tuhan ini sesat gara-gara inilah maka sebagian orang mengharapkan ngaji filsafat menganggap pancaran Tuhan serba Tuhan alam ini berasal dari Tuhan semuanya adalah Tuhan kulihat pokok kayu aku melihat Tuhan mabuk Tuhan sampai akhirnya mengaku diri Tuhan dan tak mau supaya datang ke UIN mau berjumpa sama Ustaz Soman mau berdebat Ustaz itu ada orang mau jumpa Ustaz dia mengatakan diri dia Tuhan tak usah jumpa kapat kepala jadi Ustaz filsafat yang mau berdebat sama dia yang tak pakai ayat tapi hadis jumpalah sama dosen filsafat namanya Dr. Iskandar Arnel dari McGill Kanada minta satu setelah keluar baru saya tanya Ustaz Iskandar Tuhan dari Ustaz saya tanya jadi Bapak ngaku Tuhan iya saya Tuhan kenapa Bapak ngaku Tuhan karena saya pancaran dari Tuhan kalau keluar dari Tuhan berarti Tuhan jadi yang keluar dari Tuhan Tuhan iya berarti yang keluar dari Bapak pun adalah Tuhan iya Bapak berak bagi tadi iya berak Bapak Tuhan terdiam bonga tak bisa diberikan mana khalik mana makhluk iya kan abudu itulah perlunya mengkaji sifat 20 kita ini hawadis maharu sedangkan Allah itu ruh itu diciptakan Allah bukan bagian tubuh Allah yang berbelah emang Tuhan amubah Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum nama saya Henry beserta beserta religi dan bukan baru terima kasih kesempatannya Ustaz tadi Ustaz menyampaikan di aset kubur tadi Dabi Muhammad bisa melihat usikdad oleh mantan kita manusia kan tidak bisa Ustaz ya yang bisa pilih hanya dengan iman nah sebagai manusia Ustaz kita iman ini turun naik Ustaz kadang naik kadang turun ya Dabi Muhammad Ustaz apa kaya-kaya yang bisa kita lakukan supaya iman naik terima kasih langsung saya tak mungkin hadir pengajian untuk menaikkan iman saya karena kalau saya hadir di pengajian Ustaz itu langsung ngasihkan mikrofon ke saya akhirnya saya ceramah juga jadi untuk menasihati diri saya dalam sebulan saya mesti menengok liang lahan semalam saya izin ke Ustaz Al-Naw mohon laporan yayasan bulanan dalam acara 20 jam bersama Ustaz minta waktu sikit saya mau melepas jenazah padahal keluarga itu sudah maklum kami maklum Ustaz tak datang saya tidak berpikir bahwa ini karena ini fadu kifaya sudah selesai ada petugasnya tapi saya mesti menasihkan diri saya saya mesti tengok liang lahat itu masuk ke dalam bahwa kau akan kesana Abdul Soma semua ini tinggal semua rumah anak keluarga semua ini tinggal kau masuk nanti ke dalam apa yang akan kau bawa ke dalam kitalah yang paling mengerti tentang diri kita apa yang paling kita takutkan apa nasihat yang paling masuk ke telinga kita kapan waktu yang paling tepat apa yang membuat menggugah perasaan kita apa yang membuat iman kita menjadi bertambah halakamru'un lam ya'arif qadrahu celaka orang yang tidak tahu siapa dirinya kita yang paling tahu mana badan bagian badan kita ini yang paling sakit dan kita juga yang tahu kapan tempat paling tepat berserahat dan kita juga yang tahu mana makanan yang paling enak mana yang paling berbahaya kita yang tahu yang paling mengerti adalah kalau kita tak mengenal diri kita sendiri nah setelah saya disadarkan dengan melihat jenazah dengan langsung melihat liang lahat lalu setelah itu maka saya mesti berjamaah karena tak bisa sendirian maka saya berjamaah dengan kawan-kawan saya dia sentabung wakaf umat ada ustad al-nob ada ustad jamal ada ustad tatang ada ustad Zul Henry Rais ada ustad Zul Ikromi saya mesti berjamaah tak bisa saya sendirian karena kalau kita sendirian amat sangat mungkin untuk terjerumus dan tersalah jadi lingkungan kita ini ada tiga pertama lingkungan tempat kerja kedua lingkungan tempat tinggal ketiga lingkungan sosial media ketiga lingkungan ini mesti membuat kita menjadi soleh di lingkungan tempat tinggal saya maka saya dengan anak-anak tafis dengan guru-guru dengan di lingkungan tempat saya keliling saya ada tim ada dari mulai tim Aceh sampai tim Sumatera Barat sampai tim Sulawesi dan kemudian di medsos grup-grup whatsapp di instagram kalau tiga lingkungan ini baik insyaallah kita menjadi baik bapak ibu di tempat kerja di kantor di tempat bisnis lalu kemudian di tempat lingkungan rumah komunitas di perumahan apakah di perkampungan atau di rumah komplek klaster segala macam lalu kemudian di lingkungan medsos grup-grup whatsapp facebook instagram siapa followernya apa postingnya kalau kira-kira menyelamatkan lanjutkan lah kenali diri dengan baik kapan nasihat masuk bagaimana bentuk nasihatnya oh saya dengan ustaz ini kurang masuk tapi kalau dengan ustaz ini mengena ke hati saya mesti kita pilih macam daftar menu makanan ini menarik ini kurang mana yang paling membuat kita takut kepada Allah bukan sekedar penikmat ceramah kalau mengaji ini makin takut kepada Allah makin khusuk sholat kita makin kuat keyakinan kita makin kita gentar untuk melakukan perbuatan dosa teruskanlah tapi kalau hanya sekedar penikmat pengajian maka hati-hati kita sedang mahrur menjadi orang yang tertipu setelah kita sadar maka kita berjamaah berawal dari hijrah setelah itu berjamaah lalu kemudian istiqamah lalu husnul khotimah mengapa kita tidak husnul khotimah karena tidak istiqamah kenapa tidak istiqamah karena tidak berjamaah dari hijrah berjamaah istiqamah husnul khotimah allahu'alam insyaAllah dalam buku 37 masalah populer 37 waktu itu saya nulis buku ini umur saya 37 tahun 2024 umur saya sudah 47 10 tahun yang lalu disebutkan orang mati diazab selama 7 hari dianjurkan bersedekah untuk mayat kalau ada orang yang bertanya apakah setelah 7 hari itu dia tak lagi disiksa itu 7 hari itu diuji 7 hari pertama dia dikubur itu diuji kalau dia berdosa disiksa kalau dia tidak dia diuji macam orientasi mahasiswa baru jadi mereka dikubur itu ada juga orientasi maka selama proses orientasi itu dianjurkan keluarganya bersedekah makan makanan itu siapa yang meriwayarkan Imam Atok Imam Atok itu siapa Tami'in Tami'in itu siapa Salaf jadi bersedekah 7 hari 7 malam berkirim doa 7 hari 7 malam itu adalah amalan Salaf Bapak Ibu Hadirin Hadirat selamat 7 hari 7 malam ini kami di rumah ini bersedekah makanan dan kalian jangan khawatir ini bukan harta warisan Almarhum ini memang harta saya apakah kalian tak tahu bahwa saya ini anaknya yang paling kaya dan sampaikan begitu supaya orang itu yang takut makan saya tidak mau makan nasi kotak ini kenapa Pak saya mau bawa gulam aja dia tidak marah memang gitu bunyi cakap dia sedekah makanan sedekah minum mau buat buat tak mau jangan salahkan orang bagaimana bagaimana kita menjawabnya Pak Ustaz di uji di uji belum tentu di azab maka saat di uji itu di anjurkan Ustaz saya mau sedekah makanan nanti di rumah tolong Ustaz datang ke rumah ya apa acaranya ini Bu anak saya mau ujian sidang skripsi di Jakarta biar dimudahkan Allah biar lembut hati penguji itu jadi saya sedekah makanan di rumah paham nyambung baru masuk subuh terima kasih